Halo investor dan readership, banyak orang yang ketakutan saat mendengar berita yang viral di media sosial bahwa Indonesia akan resesi tahun 2023. Apa sih resesi itu? Dan mengapa saya membuat judul video yang kali ini, 2023 Indonesia Tidak Resesi, Data Berbicara. Data apa yang berbicara? Indonesia Tidak Resesi, Tahun 2023. Mari kita kupas di video yang kali ini. Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk atau mengalami kontraksi ekonomi ditandai dengan adanya penurunan GDP atau PDB atau produk domestik brutto yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Berita di media sosial itu mengambil data ekonomi Amerika dan Eropa yang saat video itu viral, GDP Amerika dan GDP Eropa, pertumbuhan ekonominya turun 2 kuartal berturut-turut. Sehingga harusnya data tersebut tidak bisa dipakai untuk memprediksi Indonesia mengalami resesi tahun 2023. Pada tanggal 7 November 2022, BPS mengumumkan GDP atau PDB Indonesia justru mengalami pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2022 sebesar 5,72 persen. lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan GDP kuartal kedua tahun 2022 yang mencapai 5,44 persen dan kuartal pertama 2022 yang tumbuh 5,01 persen. Dari sini kita melihat bahwa selama tahun 2022 ini 3 kuartal berturut-turut Indonesia ekonominya bertumbuh di atas 5 persen dan makin bertambahnya kuartal justru GDP Indonesia bertumbuh makin besar. Ini menunjukkan Indonesia saat ini justru sedang mengalami yang namanya ekspansi ekonomi, bukan resesi ekonomi. Apa sih GDP atau PDB itu? GDP atau Brute Domestic Product dalam bahasa Indonesia PDB atau Produk Domestic Bruto yaitu indikator makroekonomi yang digunakan di seluruh dunia untuk menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara apakah sebuah negara tersebut mengalami pertumbuhan atau ekspansi atau justru mengalami resesi atau krisis. GDP adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Kekuatan ekonomi suatu negara diukur dari besaran GDP atau Grute Domestic Product atau dalam bahasa Indonesia Produk Domestic Bruto atau disingkat PDB. Demikian juga cara untuk melihat apakah sebuah negara mengalami kemajuan atau kemenuruan sedang mengalami ekspansi atau resesi itu juga diukur dari pertumbuhan GDP atau PDB negara tersebut. Pemerintah dalam hal ini menunjuk BPS atau Badan Pusat Statistik mengeluarkan angka GDP triwulanan setiap 3 bulan sekali dan angka terakhir atau triwulan keempat untuk sepanjang tahun dikeluarkan setiap tanggal 6 Februari tahun berikutnya. Ada 5 faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama sumber daya manusia yang kedua sumber daya alam yang ketiga sumber daya modal yang keempat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kelima sumber daya sosial dan budaya. Untuk penjelasan lebih detail tentang 5 faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi bisa Anda lihat di video saya berjudul Dampak Pertumbuhan Ekonomi PDB atau GDP terhadap YSB. Data GDP dikumpulkan dan dihitung oleh BPS atau Badan Pusat Statistik yang berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang dikelola negara. GDP dihitung dengan cara GDP sama dengan CDN ditambah I, ditambah G, ditambah X, dikurangi N. Di mana CDN adalah singkatan dari konsumsi dalam negeri, I adalah investasi, G adalah belanja pemerintah, X dikurangi M adalah ekspor, dikurangi impor. Angka pertumbuhan GDP mengukur pertumbuhan presentase dalam GDP real atau GDP yang disesuaikan dengan inflasi dari satu periode ke periode yang lain. Biasanya sebagai perbandingan adalah antar kuartal atau antar tahun, year on year. Angka pertumbuhan GDP yang diperoleh bisa positif dan negatif. Jika angkanya positif menunjukkan suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi atau ekspansi. Sedangkan angka negatif menunjukkan kondisi pelambatan ekonomi atau kontraksi ekonomi. Sebuah negara dikatakan resesi jika kondisi perekonomian negara tersebut sedang memburuk atau mengalami pelambatan ekonomi atau kontraksi ekonomi yang ditandai dengan adanya penurunan GDP atau produk domestik bruto yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Jadi, jangan khawatir dan ketakutan kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia mengalami resesi. Karena data GDP Indonesia justru menunjukkan Indonesia bertumbuh lebih dari 5 persen tiga bulan berturut-turut. Mulai dari kuartal pertama bertumbuh 5,01 persen. Kuartal kedua bertumbuh 5,44 persen. Kuartal ketiga bertumbuh 5,72 persen. Terus bertumbuh selama tiga kuartal berturut-turut. Menunjukkan Indonesia ekspansi. Bukan resesi. GDP di samping mengukur apakah sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi dan ekspansi atau justru mengalami resesi juga digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah negara di dunia internasional. Bapak Presiden Jokowi Dodo menyebut Indonesia saat ini berada pada ranking 7 di antara negara-negara di dunia. Pak Jokowi Dodo mengatakan bahwa hal ini harusnya patut disyukuri masih banyak orang yang mengeluh dan tidak bersyukur atas situasi ekonomi Republik Indonesia. Kalau dihitung berdasarkan GDP PPP atau GDP berbasis purchasing power parity atau PDB berbasis paritas daya beli Indonesia berada di rangking ke-7 dunia sebesar 3.945 triliun USD. sedangkan kalau dihitung berdasarkan GDP nominal atau PDB nominal Indonesia berada di rangking ke-17 sebesar 1,274 triliun USD pada tahun 2022. Ada 4 faktor yang membentuk GDP atau PDB. Yang pertama adalah konsumsi dalam negeri atau CDN. GDP Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi konsumsi dalam negeri sehingga tidak terlalu terdampak dengan kondisi global. Yang menarik saat ini Indonesia secara GDP nominal urutan 17 dunia tetapi secara GDP PPP berbasis paritas daya beli Indonesia ada di urutan ke-7 dunia. Hal ini menunjukkan kalau masyarakat Indonesia lebih konsumtif dibandingkan negara lain yang secara GDP nominal lebih besar. Hal ini membuat perputaran uang Indonesia lebih tidak terdampak dengan kondisi global. Yang kedua government atau belanja pemerintah disingkat G. Di tahun 2023 pemerintah Indonesia melakukan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Untuk melakukan pembangunan ibu kota Nusantara banyak dana MPBN yang digunakan. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan karena proyek pembangunan ibu kota Nusantara akan banyak menyerap tenaga kerja dan menimbulkan banyak permintaan barang dan jasa terutama di sektor konstruksi basic material logistik dan lain-lain. Faktor ketiga adalah investasi atau I dari swasta berkaitan dengan pembangunan ibu kota Nusantara akan mendorong tumbuhnya investasi di sektor konstruksi basic material logistik dan lain-lain yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Di samping itu Indonesia juga merupakan penghasil banyak komoditas diantaranya penghasil mikro terbesar dunia yang saat ini digunakan sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan listrik yang menjadi energi baru terbarukan sehingga membuat banyak investor yang melakukan investasi di Indonesia. Investasi itu bisa dari investor domestik ataupun investor asing. Asing bisa melakukan investasi dalam bentuk yang pertama foreign direct investment dengan membangun bisnis pabrik atau proyek di Indonesia yang kedua dengan cara foreign indirect investment dengan melakukan pembelian saham di berusaha efek Indonesia bahkan bisa melakukan akuisisi perusahaan saat viral berita resesi 2023 anehnya justru terjadi capital inflow atau dana asing masuk ke berusaha Indonesia sebesar 75,52 triliun year to date atau naik 33,99% dibandingkan pada tanggal 20 Juli 2022 yang hanya sebesar 56,36 triliun baik foreign direct investment maupun foreign indirect investment akan membuat tumbuhnya lapangan pekerjaan yang akan menimbulkan pendapatan masyarakat dan menimbulkan konsumsi dalam negeri atau CDN faktor keempat yaitu export dikurangi import atau X dikurangi M berdasarkan data Badan Pusat Statistik neraca perdagangan Indonesia pada September 2022 kembali mencatat surplus yaitu 4,99 miliar USD neraca perdagangan Indonesia pada Januari sampai September 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 39,87 miliar USD kinerja positif ini melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020 atau 29 bulan berturut-turut Indonesia secara ekspor dikurangi import mencatat surplus ekspor hal ini disebabkan Indonesia kaya akan jumlah energi seperti minyak dan gas bahkan merupakan salah satu produsen terbesar batu bara dunia sehingga diuntungkan dengan adanya krisis energi dunia Indonesia juga merupakan produsen terbesar nikel yang merupakan bahan baku baterai mobilistik yang saat ini sedang trend selain itu juga merupakan bahan baku stainless steel dan logam anti karat di samping itu Indonesia juga produsen terbesar CPO di dunia Indonesia juga kaya akan rempah-rempah untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video saya berjudul saham sleeping beauty Indonesia zamrut kapal di samping itu data purchasing managers index atau PMI manufaktor Indonesia juga berhasil mempertahankan laju ekspansinya selama 14 bulan berturut-turut pada Oktober 2022 standar and pool global mencalapkan PMI Indonesia di angka 51,8 poin hal ini lebih baik dibandingkan PMI manufaktor dunia yang sebesar 49,8 poin PMI manufaktor Indonesia juga berada di atas negara lain seperti Jerman 45,7 poin kemudian di Asia China 49,2 poin Jepang 50,7 poin dan Korea Selatan 47,3 poin sementara di ASEAN kita di atas Vietnam yang 50,6 poin Malaysia 48,7 poin dan Thailand 51,6 poin Selama 14 bulan berturut-turut PMI manufaktor Indonesia konsisten tetap di jalur ekspansif salah satu faktornya adalah kepercayaan pelaku industri dalam usahanya yang tetap terjaga tren kenaikan PMI ini menandakan kepercayakan pelaku industri dalam menjalankan usaha di tengah pelambatan kondisi ekonomi global kepercayaan industri akan berkontribusi terhadap daya saing manufaktor Indonesia di ranah global tantangan yang akan dihadapi sektor industri dalam negeri di tahun 2023 adalah pasar tujuan ekspor yang mengalami pelemahan ekonomi seperti China Amerika Serikat dan Eropa yang bisa berdampak terhadap penyerapan beberapa produk ekspor unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi alas kaki dan furniture di samping itu industri juga dibayangi harga bahan baku yang semakin mahal dan pasokan yang belum lancar yang dapat menurunkan daya saing kogut sementara itu ada kabar baik pada tanggal 18 Oktober 2022 dimana ada berita positif 4 negara kreditur yaitu Jerman Italia Australia dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap debt swap adalah cara pembayaran atau penghabusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran utang dalam bentuk saham atau investasi kegiatan total utang kumulatif nilai komitmen debt swap yang disepakati dengan FEDI terdelateral adalah 334,94 juta USD atau setara dengan 5 triliun rupiah data yang lain menunjukkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 tetap tinggi sebesar 130,8 miliar USD posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap mamadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai respon kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulaan ekonomi nasional hal ini jelas berbeda dengan video-video viral yang membendingkan kondisi saat ini dengan resesi Indonesia tahun 1998 kondisinya jelas berbeda jauh karena kondisi cadangan devisa Indonesia tetap tertinggi sepanjang masa sebesar 130,8 miliar USD yang setara dengan pembiayaan 5,7 bulan import dan pembayaran utang luar negeri dan di atas kecukupan internasional yang hanya 3 bulan import disamping itu Direktur Pelaksana Dana Monetar Internasional atau IMF Kristalina Giorgieva mengatakan Indonesia tidak akan tergerat resesi karena kinerja ekonomi yang baik selama periode COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi atau GDP 5% dan inflasinya jauh lebih rendah dari negara-negara lain di dunia di kesempatan yang lain Kristalina Giorgieva mengatakan Indonesia tetap menjadi titik terang dalam ekonomi global yang memburuk dari data IMF GDP Indonesia diperkenalkan akan tumbuh 5,3% tahun ini dan 5% tahun 2023 Sementara itu Menteri Ekonomi Ibu Sri Mulyani mengatakan kondisi eksternal perlu diwaspadai meskipun ekonomi Indonesia GDP-nya masih diprediksi tumbuh di atas 5% pada 2022 dan 2023 Kesimpulan dari data dan kondisi ekonomi Indonesia yang saya jelaskan di atas dan pernyataan yang disebutkan oleh Direktur IMF Kristalina Giorgieva dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menunjukkan bahwa kemungkinan Indonesia mengalami resesi sangat kecil mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi itu mungkin tetapi resesi kemungkinannya kecil sekali dalam hal ini kita harus menyikapi kondisi dengan biasa kita tetap harus berjaga-jaga dengan menata keuangan yang baik tetapi tidak harus ketakutan yang berlebihan Anda bisa melakukan apa yang saya sampaikan di video saya berjudul resesi 2023 peluang atau ancaman jadi apakah mungkin Indonesia terjadi resesi di tahun 2023 data ekonomi berbicara kecil kemungkinan Indonesia mengalami resesi tahun 2023 tetapi walaupun kecil kemungkinan itu tetap ada seperti jika terjadi yang pertama COVID-19 varian baru kembali menerpa Indonesia dan membuat pemerintah memperlakukan PPKM atau lockdown seperti tahun 2020 yang kedua rupiah melemah di atas 20.000 sampai 25.000 per USD yang bisa membuat terjadinya hiperinflasi di Indonesia seperti tahun 1998 yang ketiga pemilih Indonesia 2024 batal sehingga uang beredar tidak banyak yang keempat proyek IKN Nusantara batal sehingga proyek dan uang beredar tidak banyak yang kelima terjadi perang dunia ketiga yang melibatkan Indonesia nah jika 5 kondisi yang saya sebutkan terjadi walau data pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bagus akan tetap terjadi krisis di Indonesia tapi kemungkinan itu saya rasa sangat kecil nah saya membuat tabel pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2022 dari data tabel pertumbuhan ekonomi terlihat ekonomi Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan saat ini mengalami ekspansi atau pertumbuhan ekonomi bukan resesi Indonesia pernah mengalami resesi di tahun 2020 dan awal 2021 saat terjadi COVID-19 dan pemerintah memperlakukan PPKM yang membuat aktivitas ekonomi Indonesia lumpuh tetapi walaupun saat itu Indonesia mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi minus selama 4 kuartal berturut-turut kondisi tidak menakutkan seperti berita-berita yang viral yang saat ini Anda takutkan jadi kalaupun terjadi resesi 2023 Anda tidak perlu khawatir yang berlebihan ingat Anda tanpa menyadari sudah pernah melewat resesi tahun 2020 sampai 2021 awal video ini dibuat untuk keperluan edukasi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi disclaimer on oke lakukan terus saving investing protecting agar hidup Anda makin safe saya Tony Hermon Adikario sampai jumpa di puncak kemakmuran selamat menikmati selamat menikmati